Halo teman-teman editing, jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto seperti ala selebgram Nabila Gardena Nah seperti di layar kiri ini, jika kalian perhatikan dari feednya Nabila Gardena ini sebelum mengupdate atau mengupload foto ke Instagram Tentunya dia harus berpatokan dulu dengan make up yang digunakan baru kalian edit, baru dia edit ya maksudnya Nah teman-teman bagi kalian yang tidak suka terlalu make up tapi kalian ingin mengedit foto seperti Nabila Gardena Di sini sangat mudah dan gampang, saya akan merekomendasikan satu aplikasi untuk membuat make up secara otomatis Nah teman-teman sebelum kita meluncur ke tutorialnya, saya harap teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama di sini kita menggunakan aplikasi you make up Nah aplikasi you make up ini kalian bisa dapatkan langsung dari kolom deskripsi ya Atau langsung dari playstore namanya you make up Nah lalu jika kalian sudah buka aplikasinya, di sini kita pilih yang cantik dan rias Lalu kita masukkan satu foto yaitu foto yang akan kalian edit Nah di sini saya menggunakan foto selebgram Sylvia Genpati ya untuk sebagai contoh Nah di sini teman-teman akan memberikan make up yang keren kepada kalian Di sini banyak sekali make up yang cocok untuk kalian gunakan Di sini saya rekomendasikan kalian harus gunakan yang ini A9 ya Nah A9 kalian bisa atur ukurannya sesuai keinginan kalian Di sini ya Kurang lebih saya akan gunakan yang ini saja biar tidak terlalu terang Oke kurang lebih yang ini ya Lalu di sini kita centang saja Oh tunggu teman-teman kita back ke lebih dahulu Nah karena di sini ada apa namanya Ada watermarknya Ada watermark tulisan seperti ini di bawah ini kalian perhatikan Nah di sini untuk hilanginnya sangatlah mudah tinggal kalian klik saja di hurufnya itu Lalu kalian geser ke kanan di sini kalian pilih tidak ada Nah secara otomatis akan hilang ya Lalu di sini kalian centang saja kita simpan Oke di sini sudah secara otomatis tersimpan ke galeri kalian Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Lightroom Nah di sini teman-teman saya sudah masuk ke dalam aplikasi Lightroom Lalu kita tambahkan satu foto yang sudah kita edit menggunakan aplikasi Makeup tadi ya Nah seperti ini kita add Oke kita pilih fotonya Nah sudah seperti ini ya pipinya sudah agak merah karena memberi Makeup palsu ya Jadi seperti itu Nah lalu di sini karena fotonya terlalu terang ya terang banget ini fotonya Kita akan kurangin ya kita akan kurangin exposure-nya dengan cara kita masuk lebih dahulu ke menu like Nah di menu like ini kita kurangin sekitaran 130 Tapi ingat kalian jangan berpatokan untuk exposure-nya kalian harus berpatokan dengan foto yang kalian gunakan Nah lalu langkah selanjutnya untuk contrast saya akan kurangin sekitaran 86 Kenapa saya kurangin 86 karena akan memberikan efek debu ya Karena di feednya Nabila Gardena itu efek debunya tinggi gitu Lalu untuk highlight di sini saya akan kurangin 20 lebih kurang lebih 22 Lalu untuk shadow di sini saya naikin sekitaran 4 atau 50 Nah lalu untuk white saya kurangin minus 90 atau 92 Lalu untuk black di sini saya akan naikin sekitaran 20 Nah kurang lebih seperti ini guys Kalian perhatikan lagi ya Oke langkah selanjutnya kita masuk ke menu color Di menu color ini untuk temperaturnya kita akan naikin Kenapa? Karena di filter yang digunakan Nabila Gardena itu agak kekuningan ya Di sini kita naikin sekitaran 40 lebih atau 50 Oke seperti ini Lalu untuk tint kita kurangin sekitaran min 4 Dan vibrance kita kurangin sekitaran min 6 Oke kurang lebih seperti ini ya Lalu di sini kita masuk ke menu mics Di menu mics ini sangat penting Untuk hue-nya warna merah kita kurangin sekitaran min 40 lebih Atau di sini saya gunakan 48 Oke lalu untuk saturasi naikin sekitaran plus 30 Ya karena akan memberi warna yang lebih cerah ke make up Atau ke lipstick ya Nah langkah selanjutnya kita masuk ke warna orange Di warna orange tidak perlu saya atur lagi Kita masuk ke warna kuning Nah di warna kuning ini kita naikin sekitaran 13 atau 14 Lalu untuk saturasi kita kurangin sekitaran min 24 Oke kurang lebih seperti ini Lalu kita masuk ke warna hijau Di warna hijau ini kurang lebih sekitaran min 20 lebih ya Atau 29 Ya kurang lebih seperti itu Lalu untuk saturasi kurang lebih min 25 ya Karena warna hijaunya itu jangan terlalu banyak dikurangin Kalau kalian perhatikan ulang di fit-nya ya Warna hijaunya itu tidak banyak dikurangin Nah seperti ini Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke aqua Untuk aqua tidak terlalu berpengaruh banyak ya Dan saya tidak akan mengubahnya sedikit pun Begitu juga dengan yang pink Atau yang pink ini kita naikin sekitaran hue-nya sekitaran 6 Oke kurang lebih seperti ini Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke menu clarity Kita down terlebih dahulu Nah di clarity ini kita naikin agar tidak terlalu benar-benar berdebu Naikin sekitaran 22 ya untuk clarity Dan untuk di hedge kita turunin sekitaran min 2 Nah disini akan menambahkan efek debu sedikit aja ya Nah lalu langkah selanjutnya kita masuk lagi ke menu pertajam Nah di menu pertajam ini kita naikin sharpeningnya sekitaran 16 Lalu untuk kalian geser ke bawah ada pilihan color nice reduction Agar warnanya lebih pudar sedikit kita naikin sekitaran 10 Nah lalu untuk detail naikin sekitaran 65 Dan untuk smooth naikin sekitaran 70 Atau 70 lebih kalian atur saja biar foto kalian lebih halus Nah kurang lebih seperti ini Jadi kalian bisa bandingkan dengan foto yang di Nabila Gardena ya Namun seperti yang kalian ketahui yang saya tunjukkan di gambar awal tadi Atau di video awal tadi Kalian harus menggunakan aplikasi make up Jikalau kalian tidak bisa make up seperti yang dilakukan oleh Nabila Gardena ya Nah teman-teman jadi seperti ini Atau jikalau terlalu terang kita bisa kurangin exposurenya Jadi sekitaran 150 Oke kurang lebih seperti ini Mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya Jangan lupa di like, comment, and share Dan jangan juga lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Tidak berbayar Oke thank you for watching See you next time And goodbye Bye